Lagu ini ku persembahkan buat kalian yang lagi putus sama pasangannya. Sinden asal Kediri, Jawa Timur, Niken Salindri, kini tengah ramai jadi sorotan. Sinden cantik itu rupanya juga menarik perhatian sejumlah artis seperti Wika Salim. Hal ini tampak dalam unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Niken menunjukkan penampilannya yang tak biasa. Kalau biasanya Niken mengenakan baju kebaya, kali ini ia memakai baju santai. Niken memakai kaus hijau berlengan panjang. Di kolom komentar, Wika Salim mengaku terkejut dengan penampilan Niken. Hahaha kaget, tulis Wika Salim. Hahaha penyemangat puasa, jawab Niken. Diketahui, sosok Sinden cantik Niken Salindri jadi sorotan karena sering menyanyikan lagu-lagu yang viral di Tik-Tikok, khususnya lagu-lagu Jawa. Salah satunya adalah lagu Mangku Purel, Niken pun menjadi perbincangan pecinta musik dangdut dan Jawa. Penampilannya dalam membawakan tembang Jawa dan lagu Campur Sari juga sering trending di media sosial. Siapa sangka, Sinden satu ini ternyata masih duduk di bangku SMP. Meskipu begitu, keterampilannya dalam nyinden dan menyanyi sudah tak diragukan lagi. Niken Salindri merupakan Sinden asal Kediri, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2008 dengan nama lengkap Dimas Niken Salindri. Dirinya pun masih duduk di bangku SMP. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah Niken di akun Instagramnya at Niken garis bawah Salindri garis bawah Reol. Niken kerap membagikan foto dirinya di sekolah dengan seragam. Ia juga pernah berfoto di taman sekolahnya yang bertulis SMP N6 Kota Kediri. Nama Niken terkenal setelah menyanyi lagu Mangku Purel. Namun sebelum itu, Niken sudah aktif menjadi Sinden sejak kecil.